Terima kasih Nanyain ke Wendy Dari whatsapp-whatsapp yang kamu udah Pertanyaan-pertanyaan yang kamu lemparkan Langsung aja di 089676 892 Sekali lagi di 089676 892 Dan saya juga lagi live di Instagram Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan Langsung aja pertanyaannya tentang Nonformal Education Kalau pun ada tambahan yang lain Silahkan tanya aja nanti kita akan coba jawab Dan Wendy, Wendy, Wendy Kenapa Namanya lingkaran Kenapa enggak persegi Kenapa enggak segitiga Kenapa harus lingkaran Gini, awalnya sih ceritanya Karena saya mulai dari lingkaran terkecil Saya itu sih pertamanya Kemudian lingkaran sendiri itu juga Melambangkan community Endless possibility Suatu yang enggak berulang Cuman kerusnya Saya jadi berbentuk lingkaran Ya, emang kadang-kadang My founder harus menjiwai Karena ini lingkaran Maka saya pun harus bundar Ya kan Tapi kalau dilihat dari Nonformal Education Pendidikan nonformal yang ada di Ya Jakarta Mungkin beberapa kota-kota besar ya Memang apa yang terjadi Emang kurang ya Pendidikan formal Kalau ngomongin Kita berkaca dari negara maju Kita kan masih negara berkembang nih Jadi Sebenarnya Nonformal Education itu Sebenarnya sebagai pelengkap Atau suplemen buat Pendidikan formal yang sudah ada Seperti universitas Kampus dan yang sebagainya Nah Kenapa sih butuh gitu Sebenarnya Karena Industri sekarang Seperti yang kita tahu Cepat banget bergeraknya Hari Lima tahun lalu mungkin Enggak ada tuh istilah Vlogger Instagrammer Youtuber Cuman sekarang Enggak ada Karena Institusi formal ini Dirasa Mungkin untuk bergerak Untuk kejail Atau untuk tanggap itu Susah gitu Karena udah kegedean Nah inilah Tempat untuk Prak masalah yang Challenge yang bisa diselesaikan oleh Nonformal Education Yang dihitung sebagai pendidikan nonformal Itu pendidikan kayak gimana? Sebenarnya paling gampang sih Kursus sih Kursus Bimbel Oke Bimbelnya Bimbelnya Maksudnya pelajaran pun juga Sebenarnya dihitung Cuman dia kegiatannya di luar Di luar Formal yang sudah Dibikin sama pemerintah Oke Terus Dari sekian banyak kelas Yang lingkaran bikin Eh Berapa banyak sih? Saya so tahu aja Sekian banyak Jadi kayak Sebenarnya berapa banyak Sekarang sih kurang lebih Udah bikin lima ratusan program Selama empat tahun ini Dan sudah punya Alhamdulillah Sudah engaged sama teman-teman Sebanyak lima ribuan Member kita Learners kita saat ini Dan dari sekian banyak program Atau kelas-kelas yang dibuat Yang paling menarik Yang Karena kan biasanya Lihatnya gampang Kalau misalnya kelasnya tambah banyak Dan diulang-ulang Berarti kan ada kebutuhannya disitu Ya betul Paling kebutuhan apa? Paling banyak sih sekarang Market kita Atau community kita Kebetulan Banyak dari entrepreneur Paling banyak mereka Demandnya adalah Digital marketing Branding Branding Kemudian Tapi gak lepas juga Dari sebenarnya Teman-teman mencari passionnya Mencari calling Atau purpose dalam hidupnya Itu juga banyak demandnya Jadi Kami selalu berusaha Untuk mendengar Apa yang teman-teman butuhkan Diluar sana Jadi kami bisa provide Dan apa yang gak bedanya Antara pendidikan formal Sama non-formal ya Kecuali Yang satu non Yang satu Yang satu Yang satu formal Yang satu non Saya gak ada Jadi kayak Apa bedanya? Bedanya kita gak rigid Sebenarnya Jadi lebih gampang Untuk bergerak Jadi tiba-tiba Gini misalnya Tiba-tiba besok Instagram algoritmanya berubah Nah mungkin kalau Levelnya kampus itu harus Kajian segitu panjangnya Untuk merubah kolikulumnya Nah sedangkan non-formal education Yang lebih Sifatnya lebih Flexible Lebih fluid Itu kita bisa Lebih tanggaplah Itu kelebihannya Daripada formal education Dan berapa banyak Yang Yang saya tahu Kan gak cuma lingkaran aja Sebetulnya Pendidikan non-formal ini Seberapa Seberapa banyak sih pemainnya? Banyak Kalau dari 4 tahun lalu Sebenarnya cukup Hits ya Seperti yang kita tahu Mungkin di beberapa kota Khususnya di kota-kota besar itu 2015-16 Itu kayak Tahunnya Workshop gitu Semuanya di-workshopin Cuman setelah itu Mungkin agar dulu Maksudnya Akhirnya marketnya kebentuk Market matchernya Mereka-mereka yang emang Butuh Pelajaran Atau development gitu Sekarang yang tersisa Mungkin beberapa aja Si player-nya Kalau ngomongin On a big scale Skala nasional Gak segitu banyak Seci-ci Oke Oke Saya cukup Saya coba memahami Tidak-tidak Gak segampang itu Memahaminya Tapi Oke Karena abis ini Saya juga akan coba Menggalian lebih banyak lagi Dari Soarang Wendy tentunya Gak cuma ngomongin soal Non-formal education Jadi Saya mau ajak Power People Kenapa gak Kita coba bayangin sama-sama Tapi Pengantarnya mungkin Enak kali Kalau kita kasih lagu dari The Dance Company Coba kamu bayangkan Dan please Jangan kemana-mana Tetap bareng saya Richie Mirjan dan Wendy Di Pelagang Talk Inspira With Yang nonton